Bismillahirrahmanirrahim Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang skeletal muscle atau otot rangka Skeletal muscle dan dua otot lainnya, otot polos dan otot jantung Ini memiliki empat sifat Jadi ini merupakan empat sifat yang wajib dimiliki oleh otot Yang pertama adalah otot itu bisa memendek Atau contractility Yang kedua, kalau dia bisa memendek berarti dia bisa meregam atau extensibility Kemudian kalau dia bisa memendek, dia bisa meregam Dia harus bisa kembali ke ukuran semula atau yang disebut sebagai elasticity Dan yang keempat, otot ini harus pekat terhadap perangsangan Atau bisa merespon terhadap stimulus atau excitability Jadi itu otot bisa memendek, kemudian bisa meregang, harus bisa kembali ke ukuran semula Dan harus bisa merespon terhadap perangsangan atau pekat terhadap perangsangan Masih ingat ada berapa macam sel excitable dalam tubuh kita? Ada dua, yang pertama adalah sel serap dan yang kedua adalah sel otot Berikut ini adalah tiga tipe otot yang terdapat di dalam tubuh kita Yang pertama adalah skeletal muscle yang tengah Kemudian yang kedua adalah smooth muscle dan yang ketiga adalah cardiac muscle Cardiac muscle ini merupakan gabungan antara skeletal muscle dan smooth muscle Dimana secara struktur cardiac muscle ini mirip dengan skeletal muscle Tetapi antar sel otot cardiac muscle ini dihubungkan oleh gap junction Seperti hanya pada smooth muscle Sementara pada otot skeletal tidak Otot, sel otot skeletal ini dia berkontraksi sendiri-sendiri berdasarkan adanya rangsangan Dia voluntary control Jadi otot skeletal dia berkontraksi kalau ada rangsangan Sedangkan smooth muscle dan cardiac muscle ini involuntary control Jadi bisa berkontraksi meskipun tidak ada rangsangan Ya Oke Baik Nah pada slide ini kita akan fokus belajar tentang skeletal muscle Skeletal muscle ini fungsinya apa? Yang pertama ini adalah untuk pergerakan Mengapa? Karena skeletal muscle bisa berkontraksi dan berfileksasi Yang kedua adalah untuk mensupport tubuh atau mendukung tubuh Mengapa? Karena skeletal muscle ini bisa mempertahankan postur tubuh Sekaligus bisa menstabilkan sendi Dan fungsi yang ketiga adalah skeletal muscle ini bisa melindungi organ-organ internal Oke berikut ini adalah karakteristik dari skeletal muscle Skeletal muscle sudah sedikit kita bahas tadi Jadi dia merupakan voluntary muscle Mengapa? Karena dia baru bisa berkontraksi kalau ada rangsangan dari saraf Yang kedua disebut juga sebagai motoric muscle Mengapa? Karena skeletal muscle sebagian besar ditemukan pada otot-otot ekstremitas Pada organ ekstremitas Kemudian yang ketiga disebut juga sebagai striated muscle Karena otot skeletal ini disusun oleh filament aktin dan myosin Dimana filament aktin dan myosin ini masing-masing memberikan gambaran Terang dan gelap sehingga tampak seperti garis-garis Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai otot lure Berikutnya otot skeletal ini namanya otot skeletal Karena itu dia melekat pada skeleton atau tulang atau rangka tubuh melalui tendon Kontraksi dari otot skeletal ini sifatnya cepat Karena itu mengapa otot skeletal ini mudah lelah Selnya banyak Kemudian myoglobinnya banyak Myoglobinnya apa? Myoglobin ini adalah hemoglobin yang terdapat pada sel otot Fungsinya sama dengan hemoglobin Jadi dia membawa oksigen tapi khusus pada sel otot Kemudian mitokonjiannya juga banyak Mengapa harus multiseluler, myoglobinnya banyak, mitokonjiannya banyak Selain itu juga kapilernya juga banyak Pemudarannya juga banyak Mengapa? Karena sel otot skeletal ini merupakan sel otot tubuh kita yang paling aktif Sel otot skeletal merupakan sel otot tubuh kita yang paling aktif Kemudian RMPnya sudah kita bahas kemarin ya Minus 90 milifold Berikut ini adalah gambaran dari sel otot skeletal yang terdapat dalam tubuh kita Ini dikatakan mengapa disebut juga sebagai motoric muscle Karena sel otot skeletal sebagai mussel terdapat pada organ ekstremitas Yang utama tangan, kemudian kaki, selanjutnya terdapat pada organ ekstremitas yang lain ya Seperti punggung, kemudian leher, kemudian dada, kemudian bahu, dan yang lainnya Silakan Anda belajar di anatomi tentang otot-otot skeletal yang terdapat dalam tubuh kita Yang perlu dicatat, yang berhubungan dengan bidang kita adalah Ini otot-otot mastikasi, otot pembuka, penutup mulut, ya ini otot temporalis, dan otot masseter Oke, ini merupakan gambaran histologi dari skeletal muscle Gambaran cruiser saya ini menunjuk gambaran gelap, ya Cruiser saya ini menunjuk gambaran gelap Ya, kalau yang ini adalah gambaran terang Kenapa dia gelap? Karena dia tidak bisa menyerap cahaya Karena itu disebut sebagai anisotrop band atau e-band Sementara yang terang, ini bisa menyerap cahaya Disebut juga sebagai isotrop band atau e-band Ini gambaran, karena itu tampak seperti gambar lurik, ya Garis-garis, ya Karena itu diselustrated muscle Karena ada gambaran gelap terang dari filamen Gambaran gelapnya dari filamen myosin, ya Ini filamen myosin Gambaran terangnya adalah dari filamen aftin Oke Ini gambaran dari sel otot skeletal Yang melekat pada rangka atau tulang Melalui tendon Di sel otot skeletalnya, ya Ini pasi atau pemungkusnya Kemudian ini lapisan-lapisan yang membungkus sel otot skeletal Mulai dari epimisium, perimisium, inumisium Kemudian kalau dibuka, ini di dalam otot skeletal itu terdapat Sel saraf Aksonya, sel saraf inilah yang memberikan rangsangan pada sel otot skeletal Sehingga sel otot skeletal bisa berkontraksi Karena itu sel otot skeletal tadi sudah kita sebutkan Dia bersifat sebagai volume dari muscle Dia hanya bisa berkontraksi kalau ada rangsangan Ya Oke Nah, berikut ini adalah struktur dari sel otot skeletal Yang pertama, sel otot skeletal itu berbentuk silindris Nah, ada garis-garis ya Terang dan gelap Kalau terang disusun oleh filamen aktin Kalau gelap disusun oleh filamen niosin Kemudian sarkolema Ini merupakan membran sel Yang terdapat pada sel otot skeletal Di mana pada sarkolema ada diperhatikan Bisa ditemukan channel natrium dan kalium Kemudian juga bisa ditemukan reseptor aseptilkolin Pada sarkolema bisa ditemukan channel natrium dan kalium Kemudian bisa juga ditemukan reseptor aseptilkolin Kemudian setelah sarkolema turun ke bawah Ini ada struktur yang kita selesai sebagai T-tubul T-tubul ini berfungsi untuk transmisi impuls Oke Kemudian ada sarkoplasma Sarkoplasma ini sama dengan sitoplasma Ini cenggeran yang terdapat di dalam sel Khusus pada sel otot Kemudian sarkoplasmic reticulum Sarkoplasmic reticulum ini Pada sarkoplasmic reticulum Ini terdapat sisterna Sisterna ini merupakan depo-depo kalsium Sisterna ini merupakan depo-depo kalsium Kalsium intrasel yang terdapat dalam sisterna Ini dibutuhkan nanti pada proses kontraksi otot Kemudian pada sisterna Ini terdapat channel-channel kalsium Tempat lewatnya kalsium keluar Apabila ada potensi aksi Channel kalsium ini disebut sebagai Rianodin reseptor Kemudian pada sel otot skeletal Juga ditemukan adanya triad structure Atau struktur tiga Kenapa disebut struktur tiga Karena terdiri dari T tubul yang diambil oleh Sarkoplasmic reticulum Sarkoplasmic reticulum Triad structure ini nantinya Juga berperan pada proses kontraksi otot Oke, mari kita berpindah Nah, ini gambaran dari struktur otot skeletal Ini membran sel otot skeletal Yang kita sebut sebagai sarkolema Ini nukleusnya hanya nampak satu Tapi sebenarnya banyak ya Sel otot skeletal merupakan sel Yang memiliki banyak nukleus Oke, kemudian nih Banyak mitokondria Kenapa banyak mitokondria? Karena dia merupakan sel tubuh kita Yang paling aktif Ya, nah kemudian ini Kalau misalnya diuraikan ya Dibuka, ini gambaran dari T tubul yang kita sebutkan tadi Triad structure T tubul ini fungsinya untuk apa? Untuk transmisi infus Kemudian ada triad structure Terdiri dari T tubul Ini yang saya tunjuk ungu Dan samping-sampingnya adalah Sarkoplasmic reticulum Yang biru ini Sarkoplasmic reticulum Yang biru ini Sarkoplasmic reticulum Yang saya tunjuk Yang tengah-tengah ini adalah T tubul Ya Oke Nah, berikutnya masih pada Struktur sel otot skeletal Sel otot skeletal Disebut juga sebagai Miofibril Sel otot skeletal Disebut juga sebagai Miofibril Miofibril kenapa disebut Miofibril? Karena tersusun atas Dua Miofibril yang utama Ya, filamen utama Ya, ini aktin dan Miosin Aktin ini jumlahnya Dua kali Filamen Miosin Oke Kemudian filamen aktin sendiri Ini disusun oleh Protein aktin Troponin Dan tropomiosin Filamen aktin disusun oleh Protein aktin Troponin Dan tropomiosin Dimana protein troponin Ini terdiri dari Tiga bagian Yang pertama adalah Troponin I Yang kedua Troponin C Yang ketiga Troponin T Troponin I Dia akan berikatan Dengan protein aktin Troponin T Dia akan berikatan Dengan tropomiosin Dan troponin C Dia akan berikatan Dengan ion kalsium Yang keluar dari Sistema Oke Kemudian troponin I Yang berikatan Dengan aktin Dan troponin T Yang berikatan Dengan tropomiosin Ini adalah Pada saat Otot Tidak berkontraksi Jadi pada saat resting Troponin I Berikatan dengan aktin Troponin T Berikatan dengan Tropomiosin Tetapi pada saat Kontraksi Troponin C Berikatan dengan Kalsium Troponin I Tentunya terlepas Dari aktin Troponin T Tentunya terlepas Dari tropomiosin Oke Sudah kita bahas Tadi ya Kemudian Antara filament aktin Yang satu Dengan yang lain Itu dihubungkan Oleh sebuah garis Yang disebut Sebagai Z-disk Ya Antara filament aktin Dan filament aktin Yang lain Dihubungkan oleh Sebuah garis Yang disebut Sebagai Z-disk Nah Myofibril Yang terletak Di antara dua Z-disk ini Kita sebut Sebagai Sarcomyr Myofibril Yang terletak Di antara dua Z-disk ini Kita sebut Sebagai Sarcomyr Nantinya Pada saat Terjadinya Kontraksi otot Sarcomyr inilah Yang memendek Bukan Filamen Aktin Bukan Filamen Miosin Filamen Aktin Dan filamen Miosin Ukurannya Tetap Hanya Berpindah Tempat Sarcomyr inilah Yang nantinya Memendek Pada saat Kontraksi otot Oke Ini gambaran Ini gambaran Dari Sel otot Skeletal Atau Myofibril Coba diperhatikan Ini gambaran Dari Yang bawah Yang saya tunjuk Dengan cursor ini Jadi Coba Anda Perhatikan Yang paling Saya mulai dari Gambar Bagian paling kiri Bagian paling kiri Ini adalah Sarcoplasmic Reticulum Ini Sarcoplasmic Reticulum Oke Kemudian Garis-garis Yang hijau Garis hijau Ini merupakan Gambaran Dari Filamen Aktin Ya Dia tampak Lebih tipis Filamen Aktin Ini Yang hijau Ini Filamen Aktin Sementara Yang di tengah Yang berwarna Merah Ini adalah Filamen Miosin Yang di tengah Filamen Miosin Kemudian Tadi disebutkan Bahwa Jarak Antara Filamen Aktin Dan Filamen Aktin Yang lain Ya Ini Disebut Sebagai Sarcomy Jarak Antara Dua Garis Z Ini disebut Sebagai Sarcomy Atau Jarak Antara Filamen Aktin Dan Filamen Aktin Berikutnya Ini disebut Sebagai Sarcomy 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 Inilah Yang nantinya Memendek Pada saat Otot Berkontraksi Iben Pita Terang Isotrop Karena Dia Bisa Menyerap Cahaya Iben Pita Gelap Karena Dia Tidak Bisa Menyerap Cahaya Oke Baik Kita Pindah Ini Gambaran Gelap Terang Seperti Ini Gelap Terang Kemudian Gelap Terang Baik Kita Pindah Ini Gambaran Dari Miofibril Yang terdiri Dari Filamen Miosin Yang di tengah Dan Filamen Aktin Ini Filamen Aktin Ini Filamen Aktin Tadi Disebutkan Bahwa Filamen Aktin Ini Tersusun Oleh Protein Secara Keseluruhan Yang dimaksikan Filamen Aktin Ini Semuanya Filamen Aktin Dimana Filamen Aktin Ini Disusun Oleh Protein Apa Saja Satu Aktin Dua Troponin Dua Troponin Dan Yang ketiga Adalah Tropomiosin Oke Aktin Protein Aktin Protein Troponin Ada Tiga Ini Protein Tropomiosin Oke Ini Gambaran Dari Hedmiosin Yang Nantinya Akan Ini Gambaran Dari Hedmiosin Yang pada Saat Proses Kontrasi Dia Melekat Pada Active Set Aktin Untuk Bisa Menggeser Filamen Aktin Ini Hedmiosin Yang Menggeser Filamen Aktin Ini pada Saat Relaksasi Kalau Relaksasi Tidak Bisa Menggeser Tapi Kontraksi Dia Menggeser Filamen Aktin Oke Nah Atau Gambar Ini Hampir Sama Dengan Gambar Sebelumnya Jadi Ini Filamen Aktin Ini Miosin Ini Hedmiosin Pada Saat Tidak Berkontraksi Ini Hedmiosin Pada Saat Berkontraksi Dia Melekat Pada Active Set Dari Aktin Kalau Sudah Melekat Dia Berbisa Menggeser Filamen Aktin Sehingga Terjadi Proses Bergeseran Filamen Atau Kontraksi Otot Coba Ini Troponin Ada Tiga Bagian Troponin T Ini Troponin T Dia Berikatan Dengan Tropomiosin Nitropomiosin Nitroponin T Kemudian Nitroponin C Dia Berikatan Dengan Kalsium Dan Troponin I Dia Berikatan Dengan Akpin Protein Akpin Oke Baik Dan kita Pindah Nah Ini Gambaran Troponin I Troponin T Dan Troponin C Pada Saat Rileksasi Dan Kontraksi Low Kalsium Ini Artinya Pada Saat Proses Rileksasi Sedangkan High Kalsium Ini Maksudnya Dalam Keadaan Kontraksi Coba Diamati Pada Saat Rileksasi Troponin I Dia Berikatan Dengan Filamen Aktin Troponin T Dia Berikatan Troponin 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 T Yang Merah Berikatan Troponin Troponin I Berikatan Dengan Aktin Troponin I Berikatan Dengan Aktin Troponin Troponin Tidak Berikatan Dengan Siapa Siapa Karena Ini Masih Proses Relaksasi Dimana Kadar Kalsium Di Dalam Sel Itu Rendah Nah Begitu Ada Rangsangan Yang Mencapai Threshold Sehingga Dia Bisa Menyebabkan Terjadinya Aksi Potensial Maka Troponin C Maka Kalsium Akan Keluar Dari Sisterna Sehingga Kalsium Ini Akan Diikat Oleh Troponin C Ya Troponin C Pada Saat Kadar Kalsium Dalam Sel Otop Ini Meningkat Maka Troponin C Akan Mengikat Kalsium Kalsium Akan Diikat Oleh Troponin C Pada Saat Kalsium Diikat Oleh Troponin C Maka Posisi Dari Tropomiosin Ini Akan Berubah Ya Posisi Dari Tropomiosin Yang Awalnya Seperti Ini Akan Berubah Ke Atas Sehingga Memungkinkan Sehingga Memungkinkan Hedmiosin Akan Berikatan Dengan Active Set Dari Aptin Ya Sehingga Memungkinkan Hedmiosin Mengikat Active Set Dari Aptin Ya Kalau Ini Gambarannya Kurang Jelas Ya Yang Mana Hedmiosin Pin Ini Lebih Mewakili Hedmiosin Ya Yang Berikatan Dengan Active Ya Pada Saat Kontraksi Kalau Ini Pada Saat Dileksasi Dia Tidak Berikatan Dengan Active Oke Oke Baik Otot skeletal Ini Secara umum Tadi Disebutkan Dia Merupakan Otot Volantere Karena Itu Baru Bisa Berkontraksi Pada Saat Ada Rangsangan Dari Saraf Ya Pada Dasarnya Ada Dua Saraf Jenis Saraf Yang Men-supply Atau Menginervasi Dari Sela Otot Skeletal Yang Pertama Adalah Saraf Sensoris Dan Yang Kedua Adalah Saraf Motoris Apa Beda Keduanya Saraf Sensoris Ini Yang Membawa Impuls Dari Perifer Ke Saraf Pusat Sementara Saraf Motoris Ini Yang Membawa Impuls Dari Saraf Pusat Ke Perifer Ya Secara Umum Saraf Sensoris Merupakan Saraf Yang Membawa Motoris Adalah Saraf Yang Membawa Impuls Dari Saraf Pusat Ke Perifer Kenapa Disini Saya Tuliskan Muscle Karena Yang Sudah Kita Bicarakan Muscle Kebetulan Perifernya Ini Macam-macam Ini Kebetulan Perifernya Adalah Muscle Organ Perifernya Adalah Muscle Oke Baik Kita Pindah Tempat Nah Karena Otot Skeletal Ini Hanya Bisa Bekerja Kalau Ada Rangsangan Dari Sesaraf Karena Itu Butuh Sebuah Struktur Yang Menghubungkan Antara Sel Saraf Dan Sel Otot Yang Kita Sebut Sebagai Neuromaskular Junction Saya Ulang Ya Karena Sel Otot Skeletal Ini Hanya Bisa Bekerja Atau Berkontraksi Kalau Ada Rangsangan Dari Sel Saraf Karena Itu Dibutuhkan Struktur Khusus Yang Menghubungkan Antara Sel Saraf Dan Sel Otot Struktur Ini Yang Disput Sebagai Neuromaskular Junction Hubungan Antara Saraf Dan Otot Dimana Letaknya Neuromaskular Jansan Terletak Di antara Sel Saraf Dan Sel Otot Neuromaskular Jansannya Adalah Ini Ya Ini Membran Sel Saraf Yang Kita Sebut Sebagai Sarpolema Ya Masih Ingat Di Sarpolema Ini Banyak Ditemukan Adanya Pintu Pintu Natrium Dan Kalium Selain Itu Juga Bisa Dikemukan Adanya Reseptor Asetil Kulin Ya Ini Gambaran Dari Sel Saraf Ini Gambaran Dari Fesikal Fesikal Sel Saraf Yang Banyak Mengandung Neurotransmitter Neurotransmitter Itu apa? Bahan Yang Dikeluarkan Oleh Sel Saraf Itu Dicebut Neurotransmitter Oke Nah Neurotransmitter Yang Berhubungan Dengan Kontraksi Autoskeletal Ini Disput Sebagai Asetil Kulin Neurotransmitter Yang Berhubungan Dengan Kontraksi Autoskeletal Ini Adalah Asetil Kulin Ya Ini pada Sel Saraf Banyak Terdapat Fesikal Fesikal Yang Mengandung Neurotransmitter Asetil Kulin Nanti Kalau Misalnya Ada Aksi Potensial Maka Neurotransmitter Asetil Kulin Yang Terdapat Vesikal Sel Saraf Ini Dia Akan Keluar Dari Sel Saraf Secara Exocitosis Masih Ingat Exocitosis Exocitosis Merupakan Salah Satu Contoh Transport Bahan Melalui Membran Secara Aktif Ya Selain Ada Apa Lagi Yang Aktif Ada Exocitosis Ada Indocitosis Kemudian Ada Pompa Natrium Kalium Oke Nah Astil Kulin Ini Yang Keluar Exocitosis Jadi Sel Saraf Ini Nanti Akan Berikatan Dengan Resector Astil Kulin Yang Terdapat Pada Pintu Natrium Nanti Ada Gambarnya Slash Ini Gambaran Sarkul Ini Tetubul Kemudian Di Samping Kanan Kiri Tetubul Ini Ada Sisterna Di Mana Pada Sisterna Ini Banyak Ditemukan Kalsium Pintu Kalsium Yang Terdapat Pada Sistema Disimpul Sebagai Rianodine Resector Oke Kalau Misalnya Mau Melihat Gambarnya Ini Boleh Hampir Sama Ini Gambaran Dari Ini Rumah Skuller Johnson Rongga Yang Terletak Di Antara Sel Saraf Dan Sel Otot Oke Baik Kita Pindah Ini Masih Gambaran Neuromaskuler Johnson Saya Hanya Ingin Menunjukkan Bahwa Pada Sarkulema Membran Sel Otot Skeletal Ini Bisa Ditemukan Satu Channel Channel Natrium Dan Kalium Yang Kedua Adalah Reseptor Asetilkulin Ini Reseptor Asetilkulin Reseptor Asetilkulin Ini Terdapat Pada Saluran Natrium Reseptor Asetilkulin Terdapat Pada Saluran Natrium Oke Ya Coba Lihat Gambar Yang Bawah Sama Dengan Yang Tadi Ya Ini Tubul Kemudian Sarkoplasti Verticulum Di dalam Sarkoplasti Verticulum Ada Struktur Yang disebut Sisterna Dimana Sisterna Ini Sisterna Banyak Mengandung Ion Kalsium Ya Sisterna Ini Banyak Mengandung Ion Kalsium Oke Ini Kalau Secara Makro Molekuler Ini Kita Amati Seperti Ini Gambar Ini Sel Sara Ini Sel Otot Kemudian Dihubungkan Oleh Struktur Yang disebut Neuromaskular Junction Ya Kalau Secara Molekuler Gambarannya Seperti ini Ya Ada Sel Sara Ada Sel Otot Yang Dihubungkan oleh Neuromaskular Junction Tidak Tidak Dihubungkan oleh Neuromaskular Neuromaskular Banyak Sekali Terdapat Astilkulin Neurotransmitter Astilkulin Yang keluar Secara Exocytosis Dari Sel Sara Oke Kita Pindah Nah Kita Beranjak Pada Kontraksi Otot Skeletal Agar Bisa Terjadi Kontraksi Otot Skeletal Ini Membutuhkan Empat Struktur Ini Mutlak Membutuhkan Empat Struktur Yang Pertama Adalah Neuron Yang Memberikan Langsaman Yang Kedua Adalah Neuromaskular Junction Dimana Pada Neuromaskular Junction Banyak Sekali Terdapat Neurotransmitter Astilkulin Neurotransmitter Astilkulin Ini Dia Berperan Untuk Meneruskan Impuls Atau Mentransmisikan Impuls Dari Sel Sarap Ke Sel Otot Melalui Sarku Lemar Kemudian Struktur Yang Keempat Adalah Sarkoplasma Dimana Di Dalam Sarkoplasma Itu Ada Struktur Struktur Seperti Tetubul Sisterna Kemudian Miofibril Baik Filamen Aptin Mioxin Beserta Protein Oke Ini Tadi Sudah Kita Bahas Jadi Saya Ingin Mengingatkan Kembali Ini Dalam Keadaan Kadar Kalsium Rendah Tidak Ada Aksi Potensial Sehingga Troponin C Dia Tidak Berikatan Dengan Kalsium Yang Berikatan Adalah Troponin I Dengan Aktin Dan Troponin T Dengan Tropomiosin Oke Baru Setelah Ada Peningkatan Kadar Kalsium Maka Troponin C Ini Akan Berikatan Dengan Kalsium Sehingga Merubah Posisi Tropomiosin Ya Merubah Posisi Troponin I Juga Yang Berikatan Dengan Protein Aktin Sehingga Head Miosin Bisa Berikatan Dengan Active Set Dari Aktin Ini Head Miosin Bisa Berikatan Dengan Active Set Dari Aktin Nah Ini Adalah Gambaran Aksi Potensial Yang Sudah Sedikit Kita Bahas Pada Pertemuan Kemarin Gambaran Aksi Potensial Yang Terdapat Pada Otoskeletal Gambaran Aksi Potensial Seperti Ini Disput Sebagai Spike Potensial Gambaran Aksi Potensial Seperti Ini Disput Sebagai Spike Potensial Berbeda Dengan Aksi Potensial Yang Terdapat Pada Sel Ototolos Nanti Kalau Kita Belajar Selain Spike Plateau Dan Ada Potensial Slow Wave Ada Aksi Potensial Yang Berbentuk Spike Plateau Dan Slow Wave Pada Sel Ototolos Kalau Pada Sel Ototolos Skeletal Bentuknya Spike Potensial Ini Gambaran Dari Kalau Ada Aksi Potensial Coba Diamati Saluran Natrium Akan Terbuka Natrium Masuk Diikuti Dengan Repolarisasi Saluran Kalium Terbuka Sehingga Kalium Keluar Oke Saya ulang sedikit Tentang Asi Potensial Spike Yang Terdapat Pada Sel Otos Skeletal Jadi Dalam Kondisi Istirahat Tidak Ada Rangsangan Resting Membran Potensial Nilainya Adalah Min 90 Millivolt Dan Apabila Terdapat Rangsangan Yang Mencapai Threshold Atau Mencapai Nilai Ambang Sebesar Min 65 Millivolt Maka Rangsangan Ini Akan Menyebabkan Terbukanya Saluran Natrium Sehingga Terjadi Depolarisasi Sehingga Terbukanya Saluran Natrium Ini Menyebabkan Natrium Masuk Dalam Sel Sehingga Terjadi Depolarisasi Apabila Nilai Potensial Membran Ini Mencapai Plus 30 Millivolt Maka Saluran Natrium Akan Segera Menutup Diikuti Dengan Terbukanya Saluran Kalium Saluran Kalium Yang Terbuka Ini Menyebabkan Kalium Keluar Dari Sal Sehingga Terjadi Proses Repolarisasi Dan Apabila Terbukanya Saluran Kalium Ini Terjadi Dalam Maku Yang Lebih Lama Maka Kalium Akan Lebih Banyak Yang Keluar Sehingga Terjadi Keadaan Yang Disuse Sebagai Hiper Polarisasi Normal Depolarisasi Dikuti Repolarisasi Depolarisasi Lagi Dikuti Repolarisasi Dan Seterusnya Ini Adalah Gambaran Empat Struktur Yang Terlibat Pada Proses Kontraksi Otot Yang Pertama Adalah Sel Saraf Yang Kedua Adalah Neuromaskuler Junction Di ruangan Ini Yang Ketiga Adalah Sarkulema Membran Sel Otot Dan Yang Keempat Adalah Sarkoplasma Ini Semuanya Adalah Sarkoplasma Bahan-bahannya Terdapat Di dalam Sito Plasma Sel Otot Atau Sarkoplasma Oke Nah Saya akan Menjelaskan Dari gambar Ini Bagaimana Kontraksi Otot Bisa Terjadi Sampai Batas Bada Kalsium Sampai Batas Bada Keluarnya Ion Kalsium Yang Pertama Ini Sasaraf Ini Sasaraf Ini Neuromaskuler Janssen Kemudian Ini Sarkulema Kemudian Ini Adalah Sarkoplasma Ya Yang Pertama Kita Akan Mempelajari Yang Pertama Kita Akan Membahas Tentang Aksi Potensial Yang Terjadi Pada Sel Saraf Ya Jadi Kalau Misalnya Ada Rangsangan Yang Mencapai Tracehold Pada Sel Saraf Maka Rangsangan Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Aksi Potensial Ya Kalau Ada Rangsangan Yang Mencapai Tracehold Akan Menyebabkan Terjadinya Aksi Potensial Aksi Potensial Ini Mengikuti Hukum All or None Dia Akan Disebarkan Ke Semua Bagian Sel Saraf Ya Termasuk Ke Bagian Ujung Ujung Sel Saraf Dimana Pada Ujung Ujung Sel Saraf Ini Banyak Terdapat Saluran Kalsium Apabila Aksi Potensial Sudah Sampai Pada Ujung Sel Saraf Maka Saluran Kalsium Ini Akan Terbuka Ion Kalsium Akan Masuk Ion Kalsium Ini Berfungsi Untuk Mendorong Fesikel Fesikel Yang Berisi Neurotransmitter Astil Kulin Untuk Bergerak Menuju Tepi Membran Sel Saraf Saya Ulang Kalsium Ini Dia Bertugas Untuk Mendorong Fesikel Fesikel Yang Berisi Neurotransmitter Astil Kulin Untuk Bergerak Menuju Membran Sel Saraf Nah Apabila Membran Fesikel Ini Sudah Bergabung Dengan Membran Sel Saraf Sudah Sampai Pada Membran Sel Saraf Ini Akan Menimbulkan Terjadi Gesekan Antara Membran Fesikel Dan Membran Sel Saraf Sehingga Membran Sel Saraf Dan Fesikel Ini Akan Sobek Sobek Membran Fesikel Dan Membran Sel Saraf Ini Menyebabkan Astil Kulin Bisa Keluar Secara Exocytosis Oke Astil Kulin Akan Keluar Secara Exocytosis Ini Hijau Hijau Nah Astil Kulin Ini Akan Ditangkap Oleh Reseptor Astil Kulin Yang Terdapat Pada Saluran Natrium Astil Kulin Ini Akan Ditangkap Oleh Reseptor Astil Kulin Yang Terdapat Pada Saluran Natrium Terdapat Sel Terbuka Saluran Natrium Terbuka Menyebabkan Natrium bisa masuk ke dalam sel seluruh natrium yang terbuka bisa menyebabkan natrium bisa masuk ke dalam sel seluruh natrium terbuka natrium masuk ke dalam sel masih ingat? masuknya natrium ke dalam sel akan menimbulkan peristiwa depolarisasi atau potensial aksi depolarisasi ini disebarkan ke seluruh bagian sel otot skeletal termasuk diantaranya ke titubul tadi disebutkan titubul fungsinya adalah untuk transmisi impuls kalau sudah sampai pada titubul kemudian kalau misalnya aksi potensial ini sudah sampai pada pintu-pintu kalsium yang terdapat pada sisternal maka pintu kalsium yang disebut sebagai rianodin reseptor ini akan terbuka oke kemudian ini lupa saya sebutkan tadi kalau pintu-pintu kalsium yang terdapat pada titubul ini disebut sebagai dihidropiridin reseptor atau DHP dihidropiridin reseptor kalau pintu kalsium yang terdapat pada sisternal kita disebut sebagai rianodin reseptor nah kalsium ini akan keluar dari rianodin reseptor kemudian melewati dihidropiridin reseptor maka kalsium ini akan ditangkap oleh troponin C masih ingat ya kalsium akan ditangkap oleh troponin C kalsium yang keluar dari sini dari rianodin reseptor kemudian melewati dihidropiridin reseptor dia akan keluar dia akan menuju ke miofibril dan ditangkap oleh troponin C oke, kita akan pindah ke gambaran berikutnya nah kalsium yang sudah berikatan dengan troponin C, ini tadi sudah disebutkan, dia akan menyebabkan perubahan posisi dari troponin T yang berikatan dengan troponin C juga mengubah posisi dari troponin I yang berikatan dengan aksin oke, nah akibat perubahan posisi ini menyebabkan aktif set dari head miocin bisa mengikat aktif set dari aksin, ini gambarannya jadi, perubahan posisi dari tropomiosin ini menyebabkan ini gambarannya ya, menyebabkan aktif set dari aksin ini bisa diikat oleh head miocin ini gambaran pada saat kadar kalsium rendah dimana kalsium belum terikat oleh troponin C kalau ini terjadi peningkatan kadar kalsium tadi ya kalsium keluar dari sistena sehingga menyebabkan kalsium diikat oleh troponin C ikatan antara kalsium dan troponin C menyebabkan aktif set dari aksin terbuka sehingga bisa diikat oleh head miocin ya, ini head miocin bisa mengikat aktif set dari aksin nah, peristiwa inilah nah, kalau sudah bisa mengikat head miocin bisa mengikat aktif set dari aksin maka head miocin ini akan menggerakkan filament aktif ya, menggerakkan filament aktif kan sudah berikatan baru bisa menggerakkan filament aktif nah, pergerakan filament aktif inilah yang disebut sebagai sliding filament mekanisim atau kontraksi otot ya, jangan mati nih ini head miocin ini pada saat relaksasi dia tidak terikat pada aktif set aktif tetapi ini pada saat kontraksi dia mengikat aktif set aktif dan mampu menggerakkan filament aktif untuk bergerak peristiwa pergerakan filament aktif inilah yang disebut sebagai kontraksi otot oke nah, selama proses tadi ya, mulai dari adanya rangsangan pada sel sarap kemudian pada neuromaskuler jangsen kemudian pada serpulema kemudian pada tetugul kemudian keluarnya kalsium dari cisterna apakah saya menyebut-nyebut ada ATP di sini? saya belum menyebut ATP sama sekali itu artinya proses kontraksi yang biasa itu tidak membutuhkan ATP ya proses kontraksi yang biasa itu tidak membutuhkan ATP kecuali kontraksi yang power stroke ini gambarnya sebelah kanan kecuali kontraksi yang power stroke atau kontraksi yang kuat baru membutuhkan ATP oke nah kontraksi idealnya harus diikuti dengan relaksasi ya kontraksi idealnya harus diikuti dengan relaksasi ini gambaran kontraksi ya idealnya harus diikuti dengan proses relaksasi kembali ya head heelsin terlepas dari aktin kembali ya kontraksi tidak boleh terus-terusan kenapa nanti otak bisa mengalami kram atau spasmo ya nah untuk bisa mengalami proses relaksasi dibutuhkanlah ATP kalau tadi kontraksi yang biasa tidak membutuhkan ATP kecuali power stroke ini membutuhkan ATP power stroke itu apa power stroke itu kontraksi yang kuat itu baru membutuhkan ATP kalau kontraksi biasa tidak membutuhkan ATP oke kontraksi harus diikuti dengan relaksasi untuk proses relaksasi itu membutuhkan ATP ya relaksasi ATP nya buat apa satu melepaskan hetmiosin ya melepaskan hetmiosin dari aktin oke setelah itu melepaskan kalsium dari troponin C oke melepaskan kalsium dari troponin C dan yang ketiga kalsium yang sudah terlepas dari troponin C itu akan dimasukkan kembali ke dalam sisterma oke setelah kalsium masuk kembali ke dalam sisterma troponin I kembali berikatan dengan apin troponin T kembali berikatan metropomiosin ini troponin T kembali berikatan metropomiosin troponin I kembali berikatan dengan aktin oke saya ulang mungkin bisa melembar di gambar ini jadi kalau misalnya sudah terjadi pergeseran filament aktin jadi yang menarik adalah jadi yang menarik adalah hetmeosin, kemudian yang ditarik adalah filament aktin jadi kalau yang ditanya, yang bergeser siapa? filament aktin filament myosin apakah bergeser? tidak filament myosin, posisinya tetap, yang bergeser adalah filament aktin oke yang memendek, apakah aktin? tidak apakah myosin? tidak yang memendek adalah sarpumir, yang berpindah tempat atau bergeser adalah filament aktin filament myosin, tidak berpindah tempat oke saya ulang kalau sudah terjadi kontraksi harus diikuti dengan relaksasi kontraksi kontraksi kuat harus diikuti dengan relaksasi ya di relaksasi ya hetmeosin terlepas dari aktin ini butuh ATP selain itu ATP dibutuhkan untuk melepaskan kalsium dari troponin C ya kalau kalsium sudah dilepaskan dari troponin C kalsium harus dimasukkan dipompa kembali ke sisterna ini juga butuh energi kalau sudah kalsium dimasukkan kembali dipompa masuk ke sisterna maka troponin dan troponin akan kembali pada posisi semula nah proses ini ini sebagai proses relaksasi oke mudah-mudahan bisa dipahami ya nah coba diamati gambar ini yang garis umu ini adalah filament meosin ini pada saat relaksasi yang garis kuning ini adalah filament apin ya kemudian jarak antara dua garis Z ini kita sebagai serpomer nah pada saat proses kontraksi coba diamati garis umu yang merupakan meosin ini apakah dia berpindah tempat coba diamati dari yang relaksasi kemudian kontraksi kontraksi kuat meosin tidak berpindah tempat oke bagaimana panjang meosin tetap ya panjangnya tetap sama mulai dari relaksasi kontraksi biasa sampai kontraksi kuat kemudian filament aktin coba diamati pada saat relaksasi posisinya disini ujungnya pada saat kontraksi biasa nah ujungnya disini dia masuk ke dalam nah pada saat full kontraksi dia masuknya lebih ke dalam lagi artinya apa pada saat kontraksi filament aktin ini bergeser yang menggeser siapa hetmeosin melalui ikatan dengan active side aktin sehingga filament aktin ini bisa bergeser ya karena itu kenapa peristiwa kontraksi otot itu disebut sebagai sliding filament mechanism mekanisme pergeseran filament yang bergeser aktin yang menggeser miosin yang memendek sarkumir oke nah normal kontraksi harus diikuti dengan relaksasi ya kalau sudah kontraksi harus relaksasi ya nah ini beberapa kondisi yang berhubungan dengan sel otot skeletal yang pertama adalah hiperplasi dan hipertropi hiperplasi hipertropi ini merupakan pembesaran organ atau jaringan hiperplasi atau hipertropi otot skeletal mengalami pembesaran ya otot skeletal ukurannya membesar mengapa membesar bisa melalui dua proses yang pertama hiperplasi yang kedua hipertropi apa bedanya kalau hiperplasi otot membesar karena jumlah sel bertambah banyak kalau hiperplasi otot membesar karena jumlah sel bertambah banyak kalau hipertropi otot membesar karena ukuran sel yang bertambah besar oke hiperplasi otot membesar karena jumlah sel bertambah banyak hipertropi otot membesar karena ukuran sel yang membesar nah hiperplasi ini biasanya terjadi pada usia-usia pertumbuhan berapa batas usia pertumbuhan pada wanita secara umum 21 tahun berapa batas usia pertumbuhan pada pria secara umum usia 25 tahun oke, kalau hipertropi itu tadi sudah disebutkan ya, jadi jaringan membesar atau otot membesar karena ukuran sel yang membesar biasanya hipertropi terjadi pada usia-usia di atas usia pertumbuhan yang kedua otot mengecil itu disebut sebagai atropi ukuran otot mengecil ini disebut sebagai atropi oke sel otot skeletal itu merupakan otot skeletal ini memiliki sifat yang khas jadi kalau dia dilatih terus maka bisa mengalami pembesaran atau bisa membesar sebaliknya kalau otot skeletal itu tidak digunakan tidak dipakai maka otot skeletal ini ukurannya akan mengecil yang kita sebut sebagai atropi otot skeletal hanya bisa bekerja kalau dia ukurannya standar atau normal kalau ukurannya mengecil otot skeletal akan mengalami gangguan fungsi contohnya pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit dan wajib detres kalau misalnya pasien itu dikondisikan posisinya itu tetap sepanjang waktu berbaring terus telepang terus maka akan bisa menyebabkan gangguan pada otot skeletalnya otot skeletalnya tidak digunakan untuk beraktifitas sehingga mengalami atropi atau mengecil hal ini menyebabkan kalau misalnya terhentang terus misalnya otot lunggungnya atropi kemudian kaki-kaki tidak digerakkan kakinya mengalami atropi sehingga pada saat setelah dirawat misalnya selama 6 bulan maka penderita tersebut akan mengalami gangguan mobilisasi tidak bisa langsung duduk tidak bisa langsung berdiri tidak bisa langsung jalan harus melewati perawatan rehabilitasi medis untuk melatih ototnya jadi ototnya dirangsang agar ukurannya bisa mengesar kalau sudah ukurannya itu kembali mendekati normal atau normal maka otot skeletal baru bisa berfungsi oke rehabilitasi medis ya atau rehab medik ya nah kemudian yang ketiga adalah fetik dan spasmal 3 fetik 4 spasmal apa itu fetik fetik suatu kondisi dimana otot mengalami kelelahan bisa disebabkan karena kelelahan ini bisa disebabkan karena akumulasi apa namanya asam laktap ya bisa juga disebabkan gangguan keseimbangan yang ini gambarannya ya ini tabel beda antara fetik dan spasmal kalau fetik itu otot tidak bisa berkontraksi ya dimana tegangan otot itu menurun otot tidak bisa berkontraksi karena ada gangguan pembentukan ATP selain itu juga disebabkan karena akumulasi asam laktat dan gangguan keseimbangan ion otot tidak bisa berkontraksi karena tegangan otot menurun mengapa tegangan otot menurun karena adanya gangguan pembentukan ATP dan akumulasi asam laktat yang berlebihan dan gangguan keseimbangan ion kemudian kalau spasma ini merupakan kontraksi secara tidak sadar yang terjadi secara mendadak ya spasma ini sebenarnya ada dua bentuk yang pertama klonik yang kedua tonik klonik ini adalah spasma dengan relaksasi jadi relaksasi terus ya kemudian yang kedua tonik kontraksi terus gitu ya nah kemudian ada istilah tetanus atau tetani tetani ini adalah kontraksi terus tidak diikuti relaksasi tetani terus tidak diikuti relaksasi oke nah kalau misalnya tetani terus tidak diikuti relaksasi ini biasanya diikuti dengan konvulsi atau kecang otot ya konvulsi atau kecang otot tetani terus ini diikuti dengan konvulsi atau kecang otot oke baik nah sekarang kita pindah ke rigor mortis ya rigor mortis dulu rigor mortis ini apa kaku otot pada mayat jangan dibalik kaku mayat pada otot ya rigor mortis adalah kaku otot pada mayat ya nah rigor mortis ini terjadi 3 mulai 3 jam setelah kematian ya jadi sedikit kita review ruh itu pada orang yang mau meninggal ya ruh itu diangkat dari bawah ke atas ya dari kaki kemudian ke paha ke perut sampai dengan keluar dari mulut ya nah kemudian setelah itu beberapa jam dimulai dari 3 jam pertama maka otot otot akan mulai mengalami kekakuan otot mana yang mengalami kekakuan dimulai dari otot bagian atas otot wajah kemudian otot leher otot dada dan seterusnya ke arah bawah ini terjadi mulai 3 jam pertama nah kaku otot ini akan bertahan selama 24 sampai 48 jam ya jadi setelah 24 sampai 48 jam kemudian otot ini akan kembali lemas ya otot lemas ini dimulai dari bawah kemudian ke atas ya nah kaku otot artinya apa otot itu berkontraksi terus tidak berrelaksasi mengapa otot tidak berrelaksasi tadi disebutkan bahwa untuk relaksasi butuh ATP padahal pada sel yang sudah mati tidak bisa lagi terjadi metabolisme sel sehingga tidak bisa menghasilkan ATP akibatnya otot tidak bisa mengalami relaksasi ototnya menjadi kontraksi terus atau kaku nah setelah 24 sampai 48 jam kemudian otot akan kembali lemas kan kenapa otot bisa lemas bukan karena ditambahkan ATP bukan karena injeksi ATP bukan karena diberi obat apapun tetapi otot lemas karena mengalami proses autolisis ya autolisis ini jadi ikatan antara hetmiosin dan apil yang menyebabkan terjadinya kontraksi tadi itu akan dirusak oleh enzim hidrolase yang terdapat pada lisusum nah sehat ya lisusum mengandung enzim hidrolase oke jadi otot kembali lemas setelah 24 sampai 48 jam kemudian ini karena proses autolisis yang dilakukan oleh lisusum oke nah ini beberapa bahan yang bisa memblok astilkulin astilkulin ini menyebabkan kontraksi kan kalau dia di blok astilkulinnya berarti kontraksi tidak terjadi nah bahan-bahan yang menyebabkan kontraksi tidak terjadi salah satunya adalah botox ya sebagaimana adik-adik ketahui botox ini digemari oleh ibu-ibu usia 40 tahun ke atas kenapa karena botox ini dianggap sebagai obat ajaib untuk mengurangi kerutan-kerutan yang terdapat pada wajah ya jadi kerutan-kerutan pada wajah pada ibu-ibu ya usia 40 tahun ke atas itu disebabkan karena ototnya tertarik atau ototnya kontraksi biar ototnya lemas kembali maka diinjeksi dengan botox botox ini merupakan toksin dari botulinum bakteri botulinum oke nah botox ini selain mahal dia juga hanya bisa bertahan selama 3-6 bulan setelah efeknya hilang setelah efeknya habis gitu ya maka kerutan-kerutan akan kembali muncul pada wajah karena otot kembali kontraksi lagi jadi sebaiknya kalau nanti adik-adik terutama yang wanita ya sudah berusia batulutan ke atas hindari penggunaan botox mahal hanya bertahan sebentar saya itu juga ditakutkan adanya reaksi rejeksi atau penolakan dari tubuh oke nah berikut ini adalah bahan-bahan yang mirip bekerjanya mirip astilkulin berarti bahan-bahan ini bisa menyebabkan atau merangsang kontraksi ya metakolin karbacol dan nikotin nikotin salah satu bahan yang terdapat pada rokok ya dia bekerjanya mirip dengan astilkulin jadi dia menyebabkan orang itu dia bisa menyebabkan otot itu mengalami kontraksi ya nikotin oke nah ini preparat atau bahan yang menghambat astilkulin esterase esterase ini astilkulin esterase ini merupakan enzim yang merusak astilkulin astilkulin esterase merupakan enzim yang merusak astilkulin ya jadi bahan-bahan ini menghambat enzim yang merusak astilkulin apa artinya bahan ini bekerjanya sama dengan astilkulin ya bahan ini bekerjanya sama dengan astilkulin nah kalau misalnya dia bisa dia menyebabkan terjadinya spasma pada laring laring masih ingat, laring itu dia disusun oleh gabungan antara sel otot skeletal dan sel otot polos laring itu disusun gabungan antara otot polos dan otot skeletal, kalau misalnya otot skeletal dari laring itu mengalami kontraksi maka akan menyempit hal ini, maka diameter laring akan menyempit, maka bisa menyebabkan terjadinya kematian karena gagal nafas ya berikutnya adalah miastenia grafis, miastenia grafis ini merupakan autoimmune disease apa artinya autoimmune disease autoimmune disease ini merupakan penyakit dimana sistem imun menyerang sel-sel tubuh sendiri autoimmune disease merupakan suatu keadaan atau penyakit dimana sistem imun menyerang sel-sel tubuh itu sendiri pada miastenia grafis ini terjadi paralisis atau kelumpuan pada otot skeletal pada miastenia grafis ini terjadi kelumpuan pada otot skeletal bayang gak? berbahaya berbahaya karena mengganggu mobilisasi karena bisa mengganggu mobilisasi kalau dia terjadi pada organ ekstremitas oke nah miastenia grafis ini karena merupakan penyakit autoimmune disease berbahaya ya karena itu hanya terjadi pada satu di antara 20 ribu persen ya karena itu penderitanya sedikit karena ini penyakit yang berbahaya ya nah miastenia grafis ini terjadi karena neuromaskuler 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 rag神 gagal mentransmisikan sinyal serap ke otot mengapa kok neuromaskuler rag神 gagal mentransmisikan sinyal serap ke otot karena astil kulinya ini astil kulinya ini dirusak oleh antibody Karena astilkulinnya ini Dirusa oleh antibody Astilkulin diirusa oleh antibody Astilkulin diirusa oleh antibody Padahal astilkulin ini Bertugas untuk meneruskan rangsangan Dari saraf ke otot Karena itu rangsangan tidak bisa diteruskan dari saraf ke otot Akibatnya apa? Otot tidak bisa berkontraksi Nah, kalau misalnya Paralisisnya atau kelumpuan ini Terjadi pada otot-otot Yang berperan pada proses respirasi Ini bisa menimbulkan kematian Contohnya pada saat inspirasi Inspirasi itu Menghirup oksigen Pada saat itu otot-otot penafasan Otot dada Ini mengalami kontraksi Nah, kalau misalnya Terjadi miastenia grafis Maka otot-otot ini Tidak bisa berkontraksi Sehingga terjadi gangguan pada saat Proses inspirasi Sehingga Penderitaan bisa kekurangan Oksigen Sehingga bisa menimbulkan kematian Ya, miastenia grafis ini Berbahayanya Kalau misalnya Dia terjadi pada Paralisisnya ini Terjadi pada otot-otot respirasi Ya, sehingga Menganggu proses Inspirasi Pasien kekurangan U2 Sehingga bisa menimbulkan kematian Oke Nah, berikut ini materi tambahan ya Performa otot Performa otot ini sangat ditentukan Oleh dua tipe Serabut serabut Sebenarnya ada tiga tipe Tipe 1 Slow Twitch Tipe 2A Fast Twitch Dan tipe 2B Very Fast Twitch Ya, ada tiga Tipe 1 Tipe 2 Dan tipe 3 Slow Fast Dan very fast Oke Nah, ini adalah gambaran Dari Slow Twitch Muscle Ya Slow Twitch Muscle ini Sel-selnya berwarna merah Mengapa dia berwarna merah? Karena dia banyak mengandung HB Dia berwarna merah Karena dia banyak mengandung HB Kalau dia banyak mengandung HB Berarti dia banyak oksigen Karena dia banyak oksigen Karena itu pada Slow Twitch Muscle ini Energi disediakan secara Aerobik Karena penyediaan secara aerobik Berarti Waktu yang dibutuhkan Untuk penyediaannya lebih lama Kemudian kontraksinya Bisa bertahan lebih lama Ya Ini cocok Biasanya Banyak digunakan Pada pelari-pelari maraton Atau pelari jarak jauh Ini banyak menggunakan otot Yang Slow Twitch Muscle Sementara pada pelari jarak pendek Sprinter Ini menggunakan Fast Twitch Muscle Ototnya Sel ototnya Berwarna pucat Karena jarang mengandung HB Berarti oksigennya kurang Karena itu penyediaan energinya Adalah secara Anaerob Karena penyediaan anaerob Biasanya dihasilkan asam laktak Dan asam laktak ini Salah satu bahan Yang menimbulkan terjadinya Kelalahan Atau fatigue Ya Karena itu Kenapa pada pelari jarak pendek Ini lebih mudah mengalami fatigue Dibandingkan dengan Maraton Karena akumulasi dari asam laktak Oke Berikutnya ini adalah Karakteristik atau sifat-sifat dari Tiga tipe Muscle Fiber Ini yang slow twitch Tipe 1 Ini yang fast twitch Tipe 2A Kemudian ini yang very fast twitch Ini yang tipe 2B Ya Waktu kontraksinya Kalau slow twitch Namanya slow Lambat Tipe 2A cepat Tipe 2B sangat cepat Kemudian ukuran motor neuronnya Kalau slow twitch Tentunya kecil Kemudian Tipe 2A Besar Tipe 2B sangat besar Ya Ketahanan terhadap petik Kalau slow twitch Lebih tahan terhadap petik Paling tahan terhadap petik Ya Kemudian 2A Ini intermediate ketahanannya Kemudian kalau 2B Ini rendah yang paling Ini yang rendah Ketahanan terhadap petiknya Ya Nah Penggunaannya Ini untuk aktivitas aerobik Yang slow twitch Kemudian Yang tipe 2A Untuk long term anaerobik Kemudiannya tipe 2B Untuk anaerobik Yang jarak pendek Ya Ini aerobik jarak panjang Ini anaerobik Yang lama Ini anaerobik Yang Sintat Ya Kemudian produksi ATP nya Itu kalau slow twitch Lambat Kalau fast twitch Cepat Kemudian kalau yang Very fast Ya Sangat cepat Ya Kemudian jumlah mitokontrianya Pada slow Dan tipe 2A Ini sama-sama tinggi Yang tipe 2B Rendah Kemudian jumlah kapilernya Tentunya pada slow twitch Ini yang paling tinggi Yang tipe 2A intermediate Yang tipe 2B Yang rendah Kemudian warna dari Masal fembernya Slow twitch Merah Karena banyak mengandung HP Ya fast twitch Yang 2A pink Sedang yang 2B Adalah wet Pucat Oke Kemudian simpanan energinya Slow twitch Terutama triglycerida Kemudian fast twitch Terutama CP Kreatin fosfat Dan glikogen Kemudian yang tipe 2B Sama kreatin fosfat Dan glikogen Oke Alhamdulillah Saya rasa Materi untuk skrytal muscle Cukup sampai disini Ada-ada pelajari dengan baik Apabila ada yang kurang dimengerti Bisa ditanyakan Lewat WA Atau lewat email Mudah-mudahan manfaat Apa yang kita bahas Pada kesempatan kali ini Saya mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Ihdi nasirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik Tetap semangat belajar Tetap jaga kesehatan Ya Sampai jumpa Di PPT kita yang lain Oke Terima kasih Terima kasih